Pemirsa, di saat orang Indonesia banyak yang tergila-gila sama K-pop, eh ternyata ada lho orang Korea yang terpesona sama Indonesia. Gak tanggung-tanggung, pria bernama Ujung Opa ini memutuskan untuk tinggal di Indonesia. Dan bukan itu aja. Ujung Opa kemudian juga hijrah memeluk Islam dan mulai nyanyi lagu religi, bahkan bisa solawat lho, pemirsa. Wow, keren ya. Langsung aja yuk kita ngobrol barang Ujung Opa. Berarti harusnya udah bisa fasilitasi Indonesia ya. Alhamdulillah bisa. Oh, tuh. Udah berapa tahun sih bisa ngomong bahasa Indonesia? Di Indonesia udah berapa tahun? Kalau baca rambut udah berapa tahun? Aku di Indonesia udah lama sih, pulang tahun. Hah? Udah pulang tahun. Aku udah lama. Nanti saya ikut ya, ikut Korea. Bisa putih begini. Bau, bau ngapain ikut Korea? Mau ikut, pengen putih katanya opa. Berapa hari bisa putih begini, bisa berapa hari kalau misalnya? Bau kayak aku? Iya. Sepuluh tahun. Oh, sepuluh tahun. Kita pulang Ramadan ini buka puasa, habis sholat tarawek, kita nonton Master Show sama-sama. Mudah-mudahan habis ini bisa istirahat, supaya sahurnya juga memang tidak terlambat nantinya. Dan kita ditemani sama opa ujung. Ujung opa. Ujung opa. Ujung opa. Ujung opa. Ujung opa. Annyeonghaseyo. Kita duduk ya? Oke. Kita ngobrol-ngobrol sama opa kak. Silahkan duduk. Silahkan duduk sini. Silahkan opa. Patahkan silahkan. Iya, gitu. Iya, kan duduk gini. Oke. Opa, kebisaan banget bisa memilih ke agama Islam. Agama kan banyak ya. Iya. Bisa memilih Islam. Aku senang deh. Kenapa ya? Patah juga agama Islam ya? Iya. Alhamdulillah. Masya Allah. Bisa ketemu lagi di sini ya. Iya, Masya Allah. Ini karena saya sudah 17 tahun bolak-balik Korea Indonesia. Oh, gitu. Kebetulan ada teman Indonesia yang agama Islam di Korea juga. Iya. Orang Korea. Orang Indonesia. Orang Indonesia. Ditinggal di Korea. Korea. Nah, aku lihat dong. Sebelum masuk Islam. Mereka setiap hari solat. Terus ke masjid. Dan lebaran puasa. Dan aku selama ini jujur di Korea ya. 50% lebih ateis. Tidak punya pegangan. Tidak punya agama. Dan apalagi punya agama Islam sangat sedikit. 0,05% dari jumlah penduduk. Sedikit kan? 0,05% sedikit banget ya. Sangat sedikit. Nah, aku setiap ketemu teman-teman Indonesia. Mereka senyum dan bahagia. Padahal saya, Kenapa? Kenapa selalu wajahnya murung? Saya belum pernah bahagia. Saya udah lama cari rahasia itu. Apa rahasianya dari teman-teman Indonesia gitu? Dari dulu ya. Ya. Terus ada di situ. Dari agama itu. Yang agama Islam membuat saya bahagia. Jadi saya tidak ragu-ragu. Setelah banyak pertimbangan. Minta tolong ke teman aku muala Korea. Bantuin aku. Aku mau masuk Islam. Belajar bahasa Islam. Ya. Setelah itu. Dapat ketenangan hati. Sebelumnya belum pernah rasain kebahagiaan. Masya Allah. Ya, seperti itu ceritanya. Nah, kita punya videonya nih Kang. Oh ya? Kan juga pengen lihat kan? Kan juga pengen lihat kan? Aku sendiri juga nggak punya. Eh. Ashadu. 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 Allah. 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 Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashadu. Was ashadu. Anna. 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 Muhammadat. 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 Rasulullah. 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 Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Selain Allah Selain Allah Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad Adalah Adalah Utusan Allah Utusan Allah Subhanallah Masya Allah Opa, boleh tahu gak? Berlindik aku Opa, gimana perasaannya Ketika Opa setelah mengucapkan Dua kalimat cahada tersebut Saya Saya sendiri pun Enggak simpan video ini Tapi hebat ya, simp kreatif Dapat dari mana Saya lihat ini langsung bau berkaca itu Airnya di mataku Ya, sangat merinding Dan waktu itu Ya, tidak tahu Tiba-tiba benar saya harus masuk Islam Dan tadi seperti dibilang Lima menit Langsung memutuskan Ya Wah, kumpulin saksi mata Dan ada ustaz yang di Korea Dan baca adat Kayak perasaan kestrum Tahu? Oh gitu ya Ya, karena selama ini Saya memilih agama itu Dari luar Faktor luar Oh, katanya ini bagus Ikut aja Agama orang tua Atau Yang ikut aja Teman kamu gitu Tapi ini pertama kali Saya yang memilih Agama Ya, ya Ya, mudah-mudahan dengan Agama yang dipilih sekarang ini Bisa lebih membuat Tenang hatinya Kamu Amin Bisa mendalami juga Ilmu agama Islam Bukan hanya Memeluk Tapi bisa mudah-mudahan Bisa menjadi Hafiz Quran Betul Bisa mendalami juga Siapa tahu nanti Kita bisa belajar agama Malah justru sama Iya Sama opa Iya, iya Ya, insya Allah ya Alhamdulillah Amin Assalamuala Kalau bisa Opa, dengar-dengar nih Opa itu merasa damai Dan merasa tentram Ketika opa mendengarkan Suara azan dan sholawat Oh, tahu dari mana itu Iya, kan kita Tahu dong Eh, kok bisa Kita kasih cerita-cerita Tentang opa Kok bisa ya Benar gak itu opa? Benar Betul Dan pertama kali opa mendengar azan itu Di mana opa? Justru di Korea sendiri Di Korea? Di Korea Ya, sebelum jadi Mualaf Oh Dan Karena Ya, teman-temanku Banyak yang muslim Yang tinggal Waktu aku tinggal di Korea Jadi iseng aja Kan mereka Jumatan Terus Sering ke masjid Tiba-tiba kita main Tiba-tiba solat di rumahku Kemana gitu Awalnya aku lihat doang Sama sekali Tidak penasaran Iya Mungkin menghargai aja Tapi lama-lama Oh, mungkin aku coba ikut ya Ikut Dan dengarin drama juga Kadang dari Ustadz Indonesia Jadi Udah dari kebiasaan Walaupun Sama sekali gak mikir Saya harus masuk islam Enggak Sama sekali Belum mikir itu Opa Tadi kan Merasa damai itu Ketika mendengar Adan Dengan salawat Boleh gak ya kan Kita mendengar opa bersalawat Mau dong Mau dong Aku seneng Ayo salwatin Iya bang Tapi berdiri boleh Supaya kita bisa menyaksikan Iya betul Sama tangan duduk aja Apa-apa aja yang berdiri Apa yang ikut lu disini aja Dengerin enak banget Satu, dua, tiga, empat Asalamalaika ya Yarosulallah Asalamalaika ya Habibit Ya Habibolo Ya Habibolo Guys sekarang kita istirahat dulu Tapi setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol sama opa Menjadi seorang mu'alat itu seperti apa sih Dan juga nanti akan ada penampilan luar biasa dari opa Jangan kemana-mana setelah ini Tetap di Master Show Gondek Vista Gondek Vista Gondek Vista Ayayayay Ayayay Gondek Vista